Tuhan bersamamu, dan bersamamu, inilah injur suci menurut Matius, dikulihakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria Ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria menganggung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang kulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, mereka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya kenaklah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak ini, anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan, dan pujilah Kristus. Bapak-Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan hari bulan tahunnya, Yus. Ini juga berbicara tentang Santo Yosef. Ia dianggap dan dikenal sebagai orang yang baik dan tulus hati. Kenapa Yusuf itu baik? Tidak-tidak kenapa? Karena mau menceraikan Maria diang-diam. Mas tikat punya Yosef juga nanti, diam-diam. Kalau baik dan tulusnya sama ya. Bagaimana, suster, amanah? Menurutmu, Yosef? Yusuf itu baik, sebenarnya tidak terlepas dari apa yang kemarin kita renungkan itu pohon keluarga. Hanya buah yang baik, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan sebaliknya pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kan Yusuf itu generasi ketiga dari 14 ketuluran sejak zaman Abraham. Lalu kemudian melahirkan Yusuf itu cerita dalam Injil kemarin. Dan ini adalah keluarga yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang penyelamat yang kemudian kita namakan Yusuf. Cerita dibalik kebaikan Yusuf yang dianggap sebagai orang yang taat dan tulus hati karena tidak mau gombar-gombor untuk menceraikan Maria. Ternyata menciptakan kesan ini. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Kan menurut Yusuf menceraikan Maria dengan diam-diam itu baik. Tapi ternyata menurut Allah itu tidak baik kan. Makanya dalam ibu-ibu Tuhan datang melalui malaikat untuk mengatakan jangan. Walaupun kau mau menceraikan Maria dengan diam-diam itu tidak baik. Karena engkau harus mengambil dia sebagai istrimu. Jadi apa yang bagi kita baik dan bagi dunia baik belum tentu itu baik bagi Allah. Maka memang benar kata orang doa terbaik adalah meminta supaya Tuhan melakukan bukan apa yang menurut kita baik tetapi apa yang menurut Tuhan baik untuk kita. Dan ketika kita mengalami kesulitan menentukan pilihan. Memang memang butuh waktu untuk Tuhan yang sejenak. Tuhan berdoa jeda. Jangan buru-buru mengambil keputusan ketika kita lagi kalang kabut. Ketika kita lagi mungkin dalam kondisi yang belum betul-betul aman. Atau kata orang jangan gegabah mengambil keputusan karena emosi. Karena ternyata waktu jeda itu adalah waktu terbaik untuk membiarkan menurut Tuhan itu bagaimana. Jadi kita punya banyak persoalan dalam hidup yang kadang buru-buru kita ambil keputusan. Tanpa memberikan kesempatan untuk membiarkan menurut Tuhan bagaimana. Nah inilah yang dapat diterpetik dari cerita tentang Yusuf. Ketika menurut dia Bapak Ia mau menceraikan Maria dengan dia-dia itu baik. Untung masih ada waktu semalam. Dan waktu semalam itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa yang kau anggap itu baik, bagi saya itu tidak baik. Dan saya pikir itu juga yang perlu kita lakukan dalam hidup sebagai orang beriman. Jangan gegabah mengambil keputusan. Lebih baik pending saja dulu. Dan yang paling penting bukan hanya sekedar pending. Tapi sambil berharap dan berkata. Supaya Tuhan menentukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau. Karena bagi lagi, apa yang bagi kita baik dan bagi dunia mungkin baik, belum tentu itu baik bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.